Polisi ungkap yang dilakukan Virgun dan PA saat ditangkap di Indekos. Vokalis band Last Child, Virgun ditangkap polisi, gegara narkoba bersama teman wanitanya berinisial PA di sebuah kamar Indekos. Pihak kepolisian Polres Metro Jakarta Barat menggerebek Virgun pada pukul 1 waktu Indonesia Barat di kawasan Ampera, Jakarta Selatan. Saat digerebek, Virgun dan PA tengah duduk bersama di Indekos tersebut. Saat diamankan keduanya dalam keadaan sadar dan cukup kooperatif ketika dilakukan penggeledahan. Hasil pemeriksaan menyebut jika keduanya bersama di kamar kos, lantaran Virgun dan juga PA ada di dalam satu kos-kosan yang sama. Selain Virgun dan juga PA, polisi juga menangkap satu orang bernama B yang merupakan kru band Last Child. Kru band Last Child tersebut pun menjadi pemasok sabu untuk Virgun dan juga PA. Kedua ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani rehabilitasi di rumah sakit ketergantungan obat selama 3 bulan. Ternyata, Virgun dulunya menggunakan narkoba. Kemudian, Virgun sempat berhenti dan kini gunakan lagi hingga tertangkap di sebuah tempat kosnya oleh anggota Polres Metro Jakarta Barat. Virgun sendiri diketahui menggunakan narkoba pada tahun 2012. Namun, dia bisa berhenti cukup lama, terutama sejak ia menikah dengan Inar Rusli pada tahun 2014. Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol M. Syahdudi mengatakan hal itu dalam keterangannya. Sayangnya, Virgun kembali terjebak menggunakan narkotika jenis sabu hingga akhirnya diamankan oleh reserse narkoba Polres Metro Jakarta Barat dan ditetapkan sebagai tersangka. Ia pun kembali menggunakan sabu setelah resmi cerai dari Inar Rusli. Vokalis band Laschel tersebut diamankan bersama seorang wanita berinisial PA di kamar kos-kosan kawasan Ampera, Jakarta Selatan pada Rabu 19 Juni 2024. Dijelaskan oleh Syahdudi, jika pelantun lagu Surat Cinta untuk Starla itu kembali mulai mengkonsumsi narkoba di awal tahun ini. Dari hasil penggeledahan di Indekos Virgun dan PA, ditemukan barang bukti berupa 1 plastik paket klip berisi narkoba jenis sabu, 1 buah cangklong, 1 buah bong, 3 korek api, 1 sedok plastik, 1 unit handphone iPhone 13 Pro Max warna putih. Kemudian, 1 unit handphone iPhone 15 Pro Max berwarna abu-abu yang digunakan tersangka untuk memasang narkotika jenis sabu kepada tersangka lain yaitu BH. Virgun diketahui membeli narkoba jenis sabu tersebut sebesar 1,6 juta rupiah dengan berat 1 gram. Narkoba tersebut pun dikonsumsi Virgun bersama teman perempuan berinisial PA di kamar kosnya. Untuk mendapatkan narkoba tersebut, Virgun meminta kru berinisial BH yang juga sudah tertangkap. Lantas, BH mencarikan sabu dari seseorang via online kini pun masih buron. Intinya aku mewakili aja, teman kan dia baru terpalu, baru cerai, namanya orang, setiap orang kan punya permasalahan. Intinya dia nggak still satu per satu, tapi intinya dia lagi pusing gitu, dia lagi stress gitu. Mungkin, maaf ya, ya mungkin kecewa juga sih sebagai seorang keluarga, kenapa harus seperti ini? Tapi, ya namanya hidup terus berjalan, apapun itu, kadang-kadang kita ada di part yang nggak enak, ya gimana kita menyikapinya. Ya aku nggak mau ngejudge, karena memang setiap orang juga bersalah, aku juga nggak sempurna. Aku berharap yang terbaik untuk adik aku. Mungkin ini jalannya Tuhan untuk bisa nanti dipersatukan lagi, antara keluarga, memang kami ada bergesekan kemarin sama Mami. Bermutahan dari permasalahan ini, ada hikmahnya dan hubungan kita, Mami dan Bikon, baik lagi. Mami kemarin pingsan, nangis, sekarang udah bisa agak ngomong sedikit. Gimana, Mami? Semua orang ya, saya rasa pernah melakukan kesalahan. Tua, kecil, muda, besar, sama aja. Hal ini, tadi aku keluhkan aku, dia minta maaf bersamaku, dia bilang, Mami, anakku nakal. Iya, Naga. Maafin Mami juga. Mami berusaha menjadi ibu yang baik untuk kalian. Saya sibuk kalian dari besar, kemarin seorang ayah. Saya cuman dulu, ibu itu tadi. Saya yang... saya stres banget. Saya membuat asam lapu ini naik. Saya susah nafas dua kali. Karena harapan saya, saya tahu anak saya lagi mengalami goncangan hidup tentang keluarganya. Saya bisa ngomong apa-apa. Saya cuman bisa ranggul anak saya. Saya bilang, berubah ya, nak. Berubah ya. Cuma itu yang bisa saya lakukan. Cuman itu saya bilang, Mami ada untuk kaburin di manapun, di setiap apapun. yang berubah yang sudah-sudah. Lihatlah, wajah ketiga anakmu. Cuma itu yang saya bilang, ya, Mami. Mami, sebelumnya ada obrolan nggak sih? Maksudnya kayak curhat gitu, sama bangsa. Sebelum kaji, jadi... Satu minggu ini, saya nggak ngerti. Batin saya itu nangis. Saya diam, tiba-tiba saya tarik. Itu saya sepertinya sedih. Nggak tahu apa yang saya... Saya rasakan saya sedih. Dia milik orang. Nggak. Ngapain? Nggak. Tetapi mungkin itu nangis orang ibu. Saya nangis. Saya nggak tahu apa penyebabnya saya nangis. Sedih. Saya denger lagu kemarin mau bisa. Jadi dengerin lagu, ditip, 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 puter-puter. Kayak seperti apa ya, mas ya? Mas Mas Mbak, media ya? Kayak seperti... Karena kan, Mami waktu itu ke rumah ya. Kayak ada firasat gitu. Saya juga puter-puter lagu abang itu berkali-kali. Sampai kafe dibilang, Kenapa, Fis? Nggak. Tapi pengen nangis ya? Demi Allah ini. Demi Tuhan ini yang ngomongnya saya. Mami juga gitu. Mau ingat Virgon ya? Kenapa ya? Entahlah ya? Itu sebelum kejadian ya? Laku yang mana, Mami? Makti bisa dikatakan, Mami ada firasat berdiri ya? Iya, saya firasat. Saya berdua, dia ini lagi main live di TikTok. Iya. Saya bilang, saya, kami berdua, obrol. Lagi habis dari tempat tidur, dia ke ruang tamu, duduk, aku ngekur ke ruang tamu. Nah, ini lagunya nangis. Aku gini, kubatinku kok nangis ya? Biasanya aku kalau merasakan seperti itu, pasti ada yang berceritain, atau mungkin ada yang terjadi. Mami itu sampai dibikin foto-foto Virgon kecil, Kak Febi kecil. Mami kenapa? Aku gitu. Kenapa ya nak ya, Mami ya? Aku sedih, aku tidak penyebabnya. Kenapa aku nangis? Berdua sesatu-satu hari sebelum juga ya, Kak, ya? Terus, kenapa kok lo selesai-selesai? Virgon gitu. Biasanya kan dengar lagu. Virgon kan paling dua lagu, udah gitu. ini tuh selesai. Satu album, panjang banget. Semuanya, semuanya mbak. Diari dekresi. Diari dekresiku, aku selesai di, dia-dia takut gue, cinta-cinta, semua di hotel. Main gita, aku nyanyi. Tapi gak, gak, kayak gak sadar aja. Memang ya, apa yang mau terjadi itu, secara alam sadar kita itu, kita tuh gak sadar memang. Saya gak tahu. Anak saya di sini, saya pikir cuma baru satu malam. Ternyata sudah dua hari. Dua hari. Habis sebelumnya pulang ke rumah gak? Enggak. Berarti sebuah kan kok. Vinkan, setelah, kita dari genera, kan itu rumah kan, memang ditinggalin sama anak-anak. Dan Vinkan kan hengkan dari rumah. Nah, dia untuk sementara. Tadi kan dia punya cita-cita, dia mau beli rumah lagi, aku semangatin. Tapi kan, perjalanan kan ini beda lagi. Ya untuk sementara, dia kemarin memang sewa tempat, gitu, di daerah Jakarta Barat. Bukan ngekos ya, bukan ya. Ya, ya benar kak. Ya pokoknya di daerah Jakarta Barat. Kak, sorry kak, yang bener nih ngekos apa gimana? Soalnya kak? Ya, perayaan gitu loh. Ya, perayaan gitu loh mas. Kurang lebih begitu ya sama malah ya. Oke. 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 Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.